Guys, kali ini Cici Cia punya rekomendasi rumah di Gading Serpong deket ke kampus UMN yang sudah renovasi, cakep banget layoutnya dan siap masuk. Yuk langsung review! Channel Cia Ejem Property, channel khusus yang mereview rumah-rumah yang sedang dipasarkan di area Serpong. Kali ini Cici Cia ada di Gading Serpong, di klaster Darwin, Sayantia, Sumarekon Serpong. Rumah yang akan saya review ini berdimensi 7x18 dengan bangunan sudah renovasi full 170 meter persegi. Bagian depannya sudah ada karpot untuk satu mobil dan sudah ditutup dengan kanopi. Bagian depannya ini juga sudah ada perubahannya, harusnya ini area taman sudah direnov sebagian. Untuk tangga undakan menuju ke pintu utama. Sebelum masuk, ini ada satu area teras kecil dan pintu utamanya sudah dilengkapi juga dengan pintu kawat nyamuk. Yuk kita masuk! Begitu kita masuk, ini ada satu area yang bisa dimanfaatkan sebagai ruang tamu. Dan ini menghadap ke area depan, sudah ada bukaan jendela yang lebar. Dan ini begitu masuk, ini berasa nih. Kayaknya rumahnya tuh enak banget. Harusnya ini nge-full sampai belakang, tapi dibuat satu lemari pajangat pembatas untuk membatasi dengan area dalamnya. Di sebelah kiri sudah ada satu garasi dalam. Dengan kapasitas satu mobil. Kemudian kita masuk ke dalam. Ini di sebelah kanan ada satu powder room ya. Untuk ruangan ini mau dijadikan area living atau dining sih bebas ya. Dan untuk area lantai satu, ini ada satu kamar tidur yang sudah direnov. Ukurannya besar banget nih guys. Karena sudah direnov full sampai belakang dan sudah ada kamar mandi dalamnya nih guys. Jadi kalau ada orang tua yang tinggal bersama, ini nyaman dan aman banget nih. Nah ini sebenarnya sudah ada renovasi juga mulai dari lantai satu. Harusnya batasnya sampai tangga ini aja. Tapi ini sudah dimundurin full sampai ke belakang untuk panjang 18 meter. Dan dibuat area dapur kotor yang sudah dilengkapi dengan kitchen set atas bawah. Nah ini favoritnya ibu-ibu nih karena kitchen setnya itu luas banget ya. Dan di sisi sebelah kanannya masih ada satu area servis. Untuk area servisnya bersifat terbuka. Jadi ini matahari masih dapet, cucian bisa cepat kering. Dan juga ini berfungsi juga untuk sirkulasi dan pencahayaan di dalam ruangan. Sekarang yuk kita naik ke lantai dua guys. Untuk pegangan tangganya ini sudah diganti dengan model stainless. Dan sudah ada satu lemari penyimpanan di bawah tangga. Kita naik ke lantai dua ya. Kita sampai di lantai dua dan di sini ada dua kamar tidur. Dan masih ada satu area yang cukup luas. Ini mau dijadikan private living room. Mau dijadikan ruang bersantai atau ruang aktivitas atau ruang kerja. Dan bagian belakangnya itu sudah ada area servis. Ini ada satu kamar ART. Dan masih memungkinkan untuk area servis cuci jemur di lantai duanya. Dan ini sudah dilengkapi dengan ralis anti-maling. Kita kembali ke dalam dan sekarang kita masuk ke kamar anak ya guys. Kamar anaknya nih guys, segede ini nih. Karena sudah direnovasi full sampai belakang. Dan juga sudah dapat bukaan jendela yang lebar ke area belakang. Nah ini ada satu hal yang menarik nih. Bagian belakangnya ini kebetulan tidak ada rumah orang lain nih guys. Jadi sirkulasi dan pencahayaan untuk rumah ini akan dapat lebih maksimal. Sekarang yuk kita ke kamar utama. Sebelum ke kamar utama ini ada satu kamar mandi sharing yang berposisi di luar. Dan kamar utamanya ini selebar rumahnya yaitu lebar tujuh. Ini sudah dipisahkan untuk area beristirahatnya. Sudah ada area tipi di depan lengkap dengan lemari pajangannya. Dan ini wardrobe-nya seluas ini nih guys. Dan kamar utama ini juga sudah dilengkapi dengan kamar mandi dalam. Di area kamar utama ini juga sudah disediakan satu balkon kecil menghadap ke arah depan rumah. Cakep banget kan menurut saya ini salah satu rumah secondary yang sudah direnovasi keren banget. Sehingga dapat ukurannya spesies. Karena salah satu kelemahan dari rumah secondary yang sudah agak lama ya. Biasanya layoutnya kamarnya kecil-kecil. Tapi ini renovnya bagus banget. Hampir semua kamarnya itu jadi besar-besar. Jadi total kamar ada tiga dan semuanya spesies banget. Buat kamu yang penasaran dengan unit ini, ayo langsung hubungi nomor WhatsApp di sitia di bawah ini. Tetap semangat. Sampai jumpa di video berikutnya. Bye! Sampai jumpa di video berikutnya. Terima kasih telah menonton!